Dan gimana guys menurut kalian, apakah kalian setuju dengan pemilihan AFC dalam meletakkan 5 pemain ini dimana salah satunya ada Arif Aiman sebagai wakil dari Asia Tenggara guys, menurut aku sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama saya Fikri, halo guys bagaimana kabar kalian, semoga selalu baik-baik saja, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan semoga selalu dijauhi dari segala marah bahaya dan kesusahan serta segala penyakit, amin ya Rabbul Alamin Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan pada kita selama ini Oke guys, hari ini tepat tanggal 12 Januari 2024, dimana Piala Asia di Qatar dimulai, nanti mungkin beberapa jam kemudian kita akan lihat pembukaannya guys, seremoni pembukaannya Disini ada berita yang menarik guys, terkait Piala Asia, yaitu dimana Arif Aiman tersenarai dalam 5 bintang elit di Piala Asia Qatar ini guys Ini sangat menarik sekali guys, tapi apa beritanya? Kita langsung lihat sama-sama aja guys KEPG Keren ya? Lihat background musik sama dia pas lagi Siapa aja ni? Oh 5 bintang muda ternyata guys Jadi muda ya, muda masih muda mungkin Arif Aiman dipilih atas prestasinya yang cemerlang sepanjang musim terkini Pemain berusia 22 tahun itu telah memainkan peranan penting dalam membantu Johor Darul Tazim, JDT Merangkul kejuaraan treble pada musim 2023 Kejuaraan treble Kebolehannya yang konsisten telah menarik perhatian pencinta bola sepak Asia Ketika beraksi di peringkat antarabangsa Arif Aiman turut mencuri tumpuan dengan sumbangan 6 jaringan dan 5 bantuan jaringan dalam 9 penampilan bersama Keren, keren, keren Masih muda lagi ya Banyak rekod yang akan dia capai kayaknya guys Arif Aiman bukan satu-satunya wakil Asia Tenggara yang terpilih sebagai bintang muda terhebat Asia Tenggara Li Kang En dari Paris Saint-Germain PSG turut disenaraikan Membuktikan aksi memukau beliau di peringkat kelab dan negara Oke Keupayaan Korea Selatan ini Aku baru tahu di sini Bagi masukan Tegok Warrior pada edisi kali ini Selain daripada Arif dan Li Tiga bakat muda lain turut tersenarai dalam senarai 5 bintang muda terhebat EFC Antara mereka adalah pemain muda Jepun Takefuso Kubo Ali Jasim dari Irak Dan Abosbek Fezulaif dari Uzbekistan Ini sekali lagi menunjukkan Bentar guys Berarti benar Asia Tenggara nya cuma Arif Aiman ya Aku kira tadi Rasanya tadi bilang dia Bukan hanya satu-satunya pemain Asia Tenggara deh Jadi satu-satunya guys Arif Aiman satu-satunya Nah kalau di seluruh Asia baru Kini Arif Aiman dan skuad Harimau Malaya Berada dalam persiapan akhir Menjelang perlawanan pembukaan piada Asia Yang akan berlangsung pada 16 Januari Menentang pasukan Jordan Ketenangan dan keazaman dalam persiapan ini Menjanjikan persembahan gemilang Daripada bintang muda Malaysia ini Di pentas antarabangsa yang berkini Ini ujiannya sungguhnya ya Selain memberikan kebanggaan kepada negara Prestasinya juga menjadi inspirasi Bagi bakat muda tempatan Yang bercita-cita tinggi Dalam dunia bola sepak Berita kedua Ketua jurulatih Malaysia Kem Pangun melambungkan pujian tertinggi Kepada pasukan kebangsaan Di hadapan orang Korea Tentang kualiti pemain Yang dikendalikannya ketika ini Pengendali berusia 54 tahun itu Bercakap kepada laman Korea Selatan Support Chosun tentang kehandalan pasukan negara Ketika ini termasuklah kejayaan melonjak Ketangga 130 dunia Ya itu bukti ya Dan juga beliau memberikan pandangan jujur Tentang perkembangan bola sepak Malaysia Termasuklah kejayaan melangkah ke pentas Piala Asia Selepas 43 tahun Tidak layak secara merit Matlamat Malaysia adalah realistik Untuk mara kepusingan 16 Menerusi wildcard tempat E3 Dalam kumpulan Ya ya bisa Terdapat ramai pemain campuran dalam pasukan Ia hampir dengan Eropah Pemain tempatan sangat tangkas dan berkemahiran Suasana pasukan semasa adalah baik Ia sentiasa baik dengan pasukan yang kuat Dan perlawanan menentang pasukan yang kuat Akan menjadi motivasi yang baik Jelasnya kepada Support Chosun Malaysia berjaya merekodkan 66% Kemenangan semenjak dikendalian oleh panggung Dan bakal berdepan Korea Selatan K22 dunia Bagi aksi terakhir kumpulan E Marilah kita bersama-sama majukan bola sepak Malaysia Ke arah kemajuan yang lebih besar Ya Bagaimana pandangan kalian tentang berita ini Sila tinggal komen kalian di bawah Dan terima kasih kerana menonton Jika suka dengan berita dan konten dari kreatif 360 Jangan lupa menekan butang subscribe Jangan lupa guys Tekan butang subscribe Sampai jumpa lagi Oke Sampai jumpa lagi Oke guys itu tadi beritanya Ada dua berita sebenarnya Jadi ya mungkin ini Lima bintang muda guys Ingat ya muda Mungkin kalau yang bukan muda Ya mungkin lebih banyak lagi gitu Ada Son Heung Min segala macam Teman ini dibatasi dengan muda ya Usia mudanya Dan dilihat juga mungkin kontribusi orang ini Lima player ini terhadap tim nasionalnya guys Kita lihat Arief Aiman Dia selalu memberikan kontribusi yang besar Pada tim Harimau Malaya Baik itu entah dari goalnya kah Baik dari asisnya kah Dan keberadaan dia memang sangat diperlukan Sangat berpengaruh banget gitu guys Jadi saya rasa pandangan ini Tersenaranya beliau Arief Aiman ke dalam lima pemain Prospek gitu lah Istilahnya ya guys bintang elit di Qatar ini Saya rasa memiliki alasan Yang memang bisa diterima oleh semua orang Selain juga rekor dan juga pengaruh Atau kontribusinya terhadap tim Harimau Malaya Saya rasa Arief Aiman juga memiliki kematangan ya Umur boleh muda gitu Tapi kematangan dia dalam bermain Kematangan dia dalam mental ya terutama Ketika dia bermain bersama tim nasenior Melawan tim-tim besar Asia Menurut saya dia masih bisa menampilkan kepercayaan diri dia Itu terbukti dan terlihat dalam pergerakan dia Gelecekkan dia Dia tidak memandang mungkin seorang atau tim itu besar Sehingga ia membatasi diri untuk mengembangkan skillnya gitu Memperlihatkan skillnya Tapi di lapangan dia memang memposisikan diri dia Sebagai seseorang yang istilahnya Respect atau respect gitu guys Tapi itu gak membatasi gue untuk bisa menunjukkan skill gue gitu guys Skill aku gitu skill Arief Aiman disini gitu Jadi kadang-kadang keberanian itu yang gak muncul guys Gak muncul ketika kita melawan tim yang besar Kita menaruh respect terlalu respect kepada tim itu Jadi kita itu main itu hati-hati Sangat hati-hati banget Sangat istilahnya cari aman gitu guys Tidak ada eksplorasi Jadi tidak ada permainan itu berkembang gitu guys Dan saya rasa Arief Aiman memiliki sense itu guys Dan itu tentu di asah juga ya Ketika dia memang di level klub juga melawan tim-tim besar gitu guys Saya rasa ini berpengaruh besar juga Keberadaan dia di klub JDT Dimana JDT selain memiliki mental sebagai superior juga Dia juga memiliki mental yang bisa mengalahkan tim-tim besar Ya mereka memang kenyataannya sering juga bertemu tim-tim besar dari Asia gitu guys Jadi menurut aku pentas Biala Asia ini sebenarnya kurang lebih sama guys Dengan Liga Champions Asia gitu Dan saya rasa Arief Aiman adalah pemain yang matang lah ya Dalam persiapan untuk kali ini guys Dan gimana guys menurut kalian Apakah kalian setuju dengan pemilihan AFC Dalam meletakkan 5 pemain ini Dimana salah satunya ada Arief Aiman sebagai wakil dari Asia Tenggara guys Menurut aku sih ya memang sangat-sangat setuju sekali Karena Arief Aiman memang sesuatu Sosok yang melekat dengan Harimau Malaya itu sendiri guys Dan ya saya jumpa di sini guys Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya